Ahli neraka memiliki beberapa pakaian sebagaimana ahli surga, ahli surga pakaiannya dari sutra, kain yang lembut, ada Allah mengatakan sundus dan istabrak Sundus itu adalah kain sutra yang lembut, istabrak kain sutra yang tebal, tidak ada panas, tidak ada dingin di surga, sejuk selalu nyaman Sampai Ibn Abbas menggambarkan, waktu ditanya tentang pencahayaan surga seperti apa, kata beliau, tidakkah kau lihat matahari di awal dia terbit, warnanya kekuning-kuningan dan tidak menyengat Begitulah cahaya di surga, selamanya, maka ahli surga selalu menikmati apa yang ada di surga itu, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi ngantuk, tidak ada lapar dan haus Bahkan kata Nabi SAW, ahli surga, kalau masuk surga, tidak ada lapar, tidak ada haus, kalau mereka makan dan minum, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat Dalam bentuk keringat yang itu pun lebih wangi dari bau kasturi, tidak ada lagi kamar mandi, maaf, WC di surga Kita makan dan minum sepuasnya, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar dalam bentuk keringat, itu juga lebih wangi dari bau kasturi Baju mereka tidak akan lusuh, umur mereka tidak akan berkurang, terus begitu kebahagiaan abadi Tapi neraka teman-teman, na'udzubillah, lawannya Pakian ahli neraka banyak sekali, pakian ini bukan untuk menghiasi tubuh mereka sebagaimana ahli surga Tapi akan merusak dan menambah azab Ada yang membuat mereka melepuh, ada yang membuat mengkoyak-koyak daging mereka, menyobek-nyobek Dalam sebuah atau dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya pakian disebutkan adalah katiran Namanya katiran, terbuat dari tembaga yang dilebur panas Allah sebutkan dalam surah Ibrahim atau ter ya, kalau kita, pelengking Surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 49-50, Allah berfirman Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu Pakian mereka dari pelengking atau ter yang panas Yang membuat muka mereka ditutup oleh api neraka Juga mereka akan diberikan mihad dan gawash Yaitu selimut dari api neraka Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 40-41 A'udhu binlahi minas syaitan rajim Innal ladina kathabu biayatina Wastakbaru anha La tufattahu lam abu'abussamai Wa la yadkhuruna jannat Hatta yalijal jamalu fisammil khiyad Wa kadhalika nazil mujrimin Lahum min jahannama mihadu wa min faukihim gawash Wa kadhalika nazil zalimin Bersungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan menyombongkan diri terhadapnya Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga Sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka Dan di atas mereka ada selimut api neraka Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang Terima kasih telah menonton!